Dan hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai belt di berhasilan jiu-jitsu Dan satu buah pertanyaan yang muncul ke email saya adalah mengenai stripes di berhasilan jiu-jitsu Ada yang menyanyakan kenapa sih di berhasilan jiu-jitsu itu ada yang namanya stripes Dan hari ini akan kita bahas mengenai stripes ini Atau-tahu bahan kalau beneran harus berhasil Jatuhnya dik streamnya Berselamat menanggung Lansom Ayo, saya menyamakan kan Tapi saya menanggung-kanuk, mereka juga menanggungan Oke guys, sebelum kita mulai untuk membahas mengenai stripes ini Kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai belt di berhasilan Jujutsu Banyak orang yang mungkin belum tahu atau sudah tahu Di berhasilan Jujutsu hanya ada 4 tingkatan belt Jadi tingkatan dari sabu putih, kemudian berlanjut ke sabu biru Kemudian sabu ungu, sabu coklat, dan yang terakhir adalah sabu hitam Terus ke atas, nantinya ada sabu merah dan sebagainya Tapi forget it, it will take a lot of time Jadi butuh waktu yang panjang untuk sampai ke sana Jadi kita ambil yang singkat dulu adalah sabu biru, ungu, coklat, dan sabu hitam Yang membedakan adalah pada sabuk di berhasilan Jujutsu Itu ada yang namanya bar hitam seperti ini Oke, kalau ini sabu biru Kalau kita bicara sabu biru, disini ada bar warna hitam Ini sabuknya biru, polos, tapi disini ada ujungnya ada bar warna hitam Ini sabuk biru saya, warnanya sudah tidak biru lagi Warnanya sudah tidak karuan-karuan, hitamnya juga sudah tidak hitam Dan di sabuk saya ini ada 2 stripes disini Ini sabuk biru saya Nah kemudian di sabuk ungu saya juga sama saja Di sabuk ungu saya ini warnanya sudah tidak ungu juga Warnanya sudah pudar Nah, di ujungnya juga ada stripes bar warna hitam Jadi ada bar warna hitam yang membedakan antara sabuknya berhasilan Jujutsu dengan sabuk-sabuk yang lain Ini adalah yang membedakan antara sabuk berhasilan Jujutsu dengan sabuk beladiri-beladiri yang lain Beladiri yang lain juga punya stripes Punya stripes, tapi mereka tidak punya bar seperti ini Yang ada barnya setahu saya hanya di berhasilan Jujutsu Yang di ujungnya ada bar warna hitam Jadi kadang kalau ada yang beladiri lain yang menggunakan belt dengan ciri khas seperti ini Menurut saya ada sesuatu yang agak aneh sebetulnya Tapi ya sudah terserah orang Nah, fungsinya bar ini sebenarnya adalah untuk tempat memasangkan stripes seperti ini Jadi di belt coklat pun nanti juga akan ada stripes seperti ini Nah, kebetulan saya di masing-masing belt saya hanya punya 2 stripes Di sabuk ungu saya juga hanya ada 2 stripes Kalau kita bicara mengenai stripes Semestinya di tiap tingkatan belt itu akan ada 4 stripes Stripes 1, 2, 3, 4 Di sabuk putih itu akan ada 4 stripes 1, 2, 3, 4 Baru nanti kita akan naik ke sabuk biru Di sabuk biru akan ada 4 stripes Kemudian kita akan naik ke sabuk ungu Sabuk ungu juga akan ada 4 stripes Lalu kita naik ke sabuk coklat Tetapi pada kenyatanya tidak semua akademi Brazilian Jiu-Jitsu menggunakan metode tadi Ada beberapa sekolah Brazilian Jiu-Jitsu yang sangat strik dengan belt Jadi mereka belt itu akan selalu komplit dari step 1, 2, 3, 4 Baru kita naik ke level berikutnya 1, 2, 3, 4 lagi baru naik ke level berikutnya Dan itu biasanya diberikan secara berkala Dan kalau bicara berkala itu kapan? Ada yang dalam tempo range rata-rata antara 3 sampai 6 bulan untuk setiap stripesnya Jadi kurang lebih seseorang itu akan bisa naik belt Kurang lebih membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun Jadi tiap 6 bulan naik 1, 6 bulan naik 1 stripe lagi 3, 4 itu butuh waktu sel 2 tahun Kita bisa naik ke level berikutnya Naik ke sabuk berikutnya Tetapi itu bukanlah sesuatu hal yang pasti Seperti kita ngomong di tempat saya Di Brazilian Jiu-Jitsu saya Di Sinergi BJJ Kenaikan stripes itu bukanlah sesuatu hal yang harus Dan bukan sesuatu hal yang wajib Kenapa? Stripes itu tidak membuat Anda jadi lebih jago sebetulnya Stripes itu tidak membuat Anda Oh kalau saya dapat stripes saya jadi lebih sakti Enggak Yang membuat Anda dapat stripes itu adalah Karena skill Anda memang sudah mencapai level yang diperlukan untuk mendapatkan stripes tadi Jadi jangan kebalik orang yang berpikir Kalau saya dapat stripes saya tambah jago Wah orang ini stripesnya banyak Jago belum tentu Kenapa? Karena yang menentukan adalah kembali lagi pada skill dari masing-masing orang Itu kenapa waktu saya blue belt saya hanya punya 2 stripes di belt saya Saya sudah bisa mendapatkan sabu ungu Waktu saya white belt saya cuma punya 1 stripes 1 stripes dan gak dapat stripes lagi Udah tau-tau setelah 5 tahun berlatih Yang cuma 1 stripenya 5 tahun cuma 1 stripes saya dapat blue belt Oke Dan demikian seterusnya ya kan Jadi stripes itu tidak menentukan skills Jadi harus dipahami bahwa setiap organisasi, setiap klub bela diri, berhasilan jujutsu, tiap akademi mempunyai ketentuannya masing-masing Ada yang time-based Jadi setiap Anda berlatih sekian bulan Anda dapatkan stripes Setiap sekian bulan dapatkan stripes Ada lagi yang setiap set of teknik Anda menguasai sekian teknik Anda mendapatkan stripes Ada lagi yang seperti tempat kita ya, kita gak terlalu memperhatikan ada orang yang Stripesnya gak ada stripesnya tau-tau naik belt Itu juga ada Jadi itu sesuatu yang sangat tidak pasti Jadi kalau Anda tanya kepada saya Menurutku Rudy penting gak pakai adanya stripes itu penting atau gak di berhasilan jujutsu? Buat saya ya dan tidak Dalam artian ya Dalam artian kalau bagi orang yang berlatih menurut saya tidak ada salahnya Kita memberikan stripes sesuai dengan skill yang didapatkan Jadi kalau memang dia punya peningkatan skill yang sesuai dengan level yang dia dapatkan Tidak peduli berapa lama yang diperlukan untuk mendapatkan itu Kenapa? Penting berapa lama ini gak penting Karena ada orang yang cepat bisa menangkap Ada orang yang butuh waktu yang lama Let's say kita mempelajari teknik ambar Misalkan ada orang yang sekali dua kali latihan dia bisa lihat gambaran besarnya Dia bisa oke oh ternyata cara nyambar seperti ini Sekian waktu kemudian sebentar dia bisa melakukan Ada orang-orang yang mungkin butuh waktu sampai 6 bulan Dia dari mulai pertama kali mencoba ambar sampai 6 bulan Dia belum bisa catch up teknik ini dengan baik dan benar And it's okay Setiap orang mempunyai speednya sendiri Setiap orang punya penangkapannya sendiri Dan ada waktunya masing-masing Jadi tidak perlu rush in Tidak perlu cepat-cepat untuk mendapatkan skill tadi Tidak perlu cepat-cepat juga Anda kepingin mendapatkan stripes Karena sekali lagi adalah peningkatan skill Anda Itu yang membuat Anda mendapatkan stripes Jadi kalau memang skillnya mempunyai skill Anda cukup untuk level tersebut Anda akan mendapatkan stripes Itu di tempat saya seperti itu Jadi tidak peduli Anda Saya ini sudah latihan setahun kok stripesnya baru satu It's okay Why? Ya karena memang kemampuannya baru sampai disitu Ada orang yang mungkin dalam tempo yang lebih cepat Di bawah setahun bisa mendapatkan dua stripes Mungkin tidak itu? Mungkin Kok bisa? Ya satu Mungkin orang itu mempunyai penangkapannya lebih cepat Dia bisa melakukan gerakannya dengan lebih baik dan benar Dan yang sering adalah orang itu juga berlatih dalam tempo waktu yang lebih lama Karena waktu itu sesuatu yang menurut saya sangat-sangat tidak real Kan kalau itu hitungannya jangan kita hitung waktu Saya sudah latihan setahun Ada orang yang satunya di samping saya Dia mengatakan saya juga sudah latihan satu tahun Yes Tapi yang satu berlatih mungkin seminggu bisa empat kali latihan Orang yang satu latihan seminggu cuma dua kali Tentunya hasil yang didapatkan penangkapan skill yang didapatkan juga akan sangat amat berbeda satu dengan satunya Oke guys Jadi itu punya pertanyaan mungkin mengenai stripes Apakah stripes itu penting atau enggak? Ya stripes itu ya dan tidak Apakah stripes itu harus diberikan? Jawabannya adalah tidak harus diberikan Ada skill yang memberikan Ada juga yang tidak Ada yang memberikan hanya parsial Ada yang memberikan harus utuh Satu, dua, tiga, empat Baru naik ke belt berikutnya Oke Jadi tentunya itu akan berbeda-beda satu dengan yang lain Dan kemudian sedikit menambahkan Apa sih sebetulnya yang dipakai untuk memberikan stripes di berhasilan Jiu-Jitsu belt Yang dipakai adalah yang namanya athletic tip Seperti ini Jadi athletic tip Athletic tip ini adalah athletic tip yang sama yang saya gunakan untuk wrapping pada finger saya Anda bisa lihat di video saya yang sebelumnya Bagaimana caranya wrapping finger dengan menggunakan tips Lihat tips yang sama yang dipakai untuk memberikan stripes di belt berhasilan Jiu-Jitsu Oke Nah seperti ini tipsnya Biasanya kita potong sekitar 1 cm Nah Sekitar 1 cm seperti ini Nah ini adalah stripes yang dipakai untuk belt di berhasilan Jiu-Jitsu Nah kalau stripesnya lepas bagaimana? Stripesnya mungkin beltnya dicuci Ya stripesnya Anda bisa pasang sendiri Sesuai dengan level yang Anda punya Ada satu stripes ya pasang satu stripes Jangan ada satu stripes Anda Oke lah saya pasang ini dua stripes ya Anda bisa dikeroyok sama teman-teman Anda di club Oke Semoga penjelasan saya tadi bisa membantu menjawab Pertanyaan apa itu stripes di belt berhasilan Jiu-Jitsu Bahannya apa? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan apakah itu harus atau enggak harus? Semoga bisa menjelaskan tadi Oke guys Yang penting adalah Anda keep on training Anda kuasai materi-materinya Anda banyak melakukan live sparring Anda banyak bertemu dengan banyak teman Anda belajar Selalu belajar update teknik-teknik yang lebih baru Dan ya situ aja Itu yang akan membuat BGC Anda akan berkembang jauh lebih cepat Oke guys Keep on training And hope to see you on the mat Always